Jumlah pengguna media sosial menyumbang angka paling tinggi dalam penggunaan internet di dunia. Survei Hootsuite tahun 2021 memberikan data mengenai jumlah pengguna internet di dunia yang mencapai angka 4,66 miliar orang. Sebanyak 4,22 miliar adalah pengguna media sosial. Indonesia menempati urutan keempat negara dengan jumlah pengguna media sosial tertinggi di dunia. Tingginya angka pengguna media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga WhatsApp membuat proses validasi informasi semakin terabaikan. Namun hal tersebut menimbulkan dampak negatif masyarakat, yaitu banyak beredar berita bohong atau hoax di masyarakat yang tersembar melalui media sosial. Seperti beberapa berita hoax berikut ini. Meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron di tanah air membuat masyarakat perlu memperketat prokes saat melakukan aktivitas. Beberapa informasi bohong atau hoax mengenai obat untuk menyembuhkan COVID-19 varian Omikron beredar di masyarakat. Selain hoax obat-obatan yang diresepkan oleh RSDC Wisma Atlet, informasi mengenai mengonsumsi kopi pahit dan menghirup bubuk jahe kering dapat menyembuhkan COVID-19 juga ramai di media sosial. Sebuah narasi pada video foto menjelaskan mengonsumsi kopi pahit akan meningkatkan dorongan untuk buang air kecil, sehingga virus corona akan terbuang bersama air seni yang dikeluarkan. Sedangkan menghirup bubuk jahe kering dapat menyembuhkan COVID-19 varian Omikron. Pada potongan video dituliskan narasi yang diklaim sebagai undahan Zarir Utwadia, seorang ahli paru dan peneliti yang berasal dari India. Namun, setelah dicek kebenarannya, informasi yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Ahli patologi klinis Universitas 11 Maret Surakarta, Tonang Dwi Ardianto menyatakan, klaim minum kopi pahit dapat mengatasi varian Omikron adalah tidak benar. Berita tersebut adalah tidak benar, justru beresiko tinggi. Terutama bila orangnya berespons kuat terhadap kopi. Ujar Tonang kepada kompas.com Tonang menjelaskan, kopi memang mengandung indiuretik sehingga mendorong lebih sering dan lebih banyak urin. Seberapa derajatnya tergantung respons masing-masing tubuh. Namun, tidak ada kaitannya dengan penyembuhan COVID-19 varian Omikron. Kemudian, mengenai menghirup jahe kering untuk mengobati COVID-19 Omikron yang ada pada video yang diklaim sebagai video Zarir Utwadia adalah tidak benar. Hasil penelusuran di mesin pencari Google menunjukkan bahwa wajah pria yang ada dalam video berbeda dengan foto dokter Zarir Utwadia. Salah satu artikel debunking terkait masalah ini dipublikasikan oleh book. Media pemeriksa fakta India ini pada 12 Januari lalu melansir, dokter Zarir Utwadia telah membantah klaim tersebut. Ia membagikan penjelasannya tentang infeksi varian Omikron melalui unggahan YouTube. Sementara itu, menurut The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, mengonsumsi jahe tidak dapat mencengah dan menyembuhkan COVID-19. Mengonsumsi jahe baik dengan memakan akar jahe, minum teh jahe, meminum kapsul jahe maupun menghirup jahe bubuk, tidak akan mencegah atau melawan infeksi virus corona. Infeksi virus menyebar di tubuh ketika virus memasuki sel dan membuat salinan atau memperbanyak dirinya. Salinan itu kemudian memasuki sel baru dan mengulangi prosesnya. Jahe tidak akan menghancurkan virus dalam tubuh atau menghentikan proses penyalinan tersebut. Terima kasih telah menonton!